Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya teman-teman Gekraft Bangkalan sore ini saya Cason akan memandu dan juga akan menemani dari teman-teman Gekraft ini yang sedang lagi live IG jadi sekarang ini kita ada program namanya kayak ngobrol asik ini kita sekarang lagar di restong dan setelah bincang-bincang dengan salah satu pengolahnya Pak Sainal kita akan mencoba untuk mengetes ya sebelum dilawati tanggal 8 yaitu wisata susur sungai Amazon Van Bangkalan atau Bangkalan Van Amazon ya jadi nanti wisatanya itu meliputin susur sampai ke tekong lewat bawah jembatan Long Kleteg dan sampai ke agak sedikit keluar muaranya ya ke batu apa namanya itu kita akan coba langsung sana aja kita wawancara langsung sama Pak Sinalnya nah ini sambil nge-live saya yang offline nge-vlognya teman-teman Oke seperti apa keseruannya yuk kita langsung aja ikutin perjalanan kita kali ini sebelum kita ke wisata susur sungai disini kita juga ada program live yang di sini kita juga ada jadi live yang kayak ngabukurit asyik itu ngobrol asyik berapa bisik-bisik ya jadi ngobrol sambil ngobrol asyik teman-teman nah ini kita akan bincang-bincang sama salah satu pengolah dari Resto Long Kleteg ini teman-teman ya Oke ini kita sudah sampai ke Restonya ini kita akan wawancara berapa sedikit sama Pak Sainal Kenapa bisa berdirinya Long Kleteg itu ada disini itu tidak luput dari pepatah apalah arti kita tanpa orang lain ini kita tidak sendiri disini kita banyak orang sekali banyak film disini karena sama-sama bukan uang yang menjadikan faktor utama uang hanya sebatas penentu pembantu untuk menunjang itu yang menjadi penentu adalah manusia sendiri kami bersama-sama dengan CV Rizkuna kemudian dengan CV alamin grup dan PT Tiga Jaya melakukan gabungan atau kerjasama dalam berkolaborasi dalam hal mengolah ini bukan sendiri tapi kita bekerja sama Ipo Santosa pernah bilang kalau kamu tidak punya modal maka bekerja samalah dengan orang yang punya modal kemudian kalau nggak punya tempat kerjasama dengan yang punya tempat nggak punya ide pun kerjasama dengan orang yang punya ide kalau nggak bisa semuanya jangan tinggalkan semuanya Oke kasih kita akan coba naik ke dermaga di kapalnya nah ini dia kapalnya sekarang sudah ada jensetnya yang untuk adalah punya teman mantap sekarang airnya lagi air surut ya ini lumayan tinggi banget ini karena sedang air surut nanti naiknya nih kita pikirkan belakangan aja nah sini kita sudah naik di atas perahu ya teman ya karena kebetulan ini sedang air surut makanya agak sedikit tinggi ya kalau mau naik nah ini dia yang dinamakan long geletek tuh ini terbang long cuartanya panjang geletek jembatannya itu jembatan panjang kalau orang bangkalan bilang itu adalah gelajang teman mantap keren dan kalau ke sana itu itu muaranya ya teman-teman itu muara dan ini adalah presto long geleteknya ada disini teman-teman jadi bisa dilihat ya ini seru banget ini pertama kali di bangkalan ada wisata susur sungai nah itu yang bisa dilihat ini dari pengembudi kapalnya nah nanti ketika sudah launching tanggal 8 disini nanti kita akan dibekali sama apa namanya pelampung ya ini memang karena masih tahap percobaan jadinya kita masih survei dulu kemana-kemananya terus masih menghubungin juga ke para penelayan-nelayannya teman jadi ini mesti tahap beta uji coba ya nanti kalau udah fix oke perawung ini akan lebih safety lagi akan ada lapu-lapunya dan akan ada kursi-kursinya nanti teman-teman jadi kemarin kita sudah mencoba buka bersama di atas laut pada ya kemarin kalau nggak salah minggu kemarin itu matah banget tapi karena masih percobaan masih belum ada lapu-lapunya perawungnya dan survei lokasinya itu itu sudah matap sudah aman jadi habis lebaran kita benar-benar Insya Allah untuk pakai keras bangkalan sudah bisa menikmati nisata susu-suk yang ada di bangkalan ini jadi sampai ke tekong-tekong hal terbentuk sampai ke itu batu itu terbentuk batu layar ya ke sana itu kelihatan sekarang lagi cerah banget cuacanya ini bisa dilihat ya itu congkoknya Masjid Sehona Oleh itu kelihatan di sini dan itu juga ada batu tempe yang sebelah barat sana juga peninggalan zaman belanda dulu batu tempe yang sebelah sana itu ya dari kampung kepus sampai pulau tengah Karangjamwan yang di tengah itu sampai ke Karangjamwan batu tempe itu terus ada yang sebelah sana masuk di dalam yang berupa sejarah dari batu layar itu sendiri seperti apa ini peninggalan dari dulu dari zaman Belanda waktu itu ceritanya apa itu kolam yang ada di sini ceritanya dengan ini ambilnya air dulu dari sini dari batu layar sini oh jadi dulu itu masih ada jalan untuk ke batu layar ini ya Bapak iya iya waktu Belanda dulu kalau boleh tahu ini batu layar ini udah ada dari tahun berapa Bapak berdirinya sekitar dua abad yang lalu ini dua abad yang lalu ya dan awal mulanya batu layar ini sebagai bangunan apa Bapak memang dari memang bentuknya itu Oh memang bentuknya seperti itu ya memang batu alam itu ya batu alam itu ini sudah hampir mau dekat ini itu ya teman-teman bisa dilihat penampakan dari batu layar seperti itu nah dari teman-teman yang kemarin bertanya batu layar itu seperti apa dan sejarahnya itu seperti apa batu layar di sendiri ini terbentuk dengan sendirinya ya teman-teman terbentuk secara alami dan sudah ada sejak dua abad yang lalu watching mania oke guys setelah kita ke sekitar batu layar ini kita mau menuju ke tekong tujuh tekong sana teman-teman ya ini kita sudah selesai sesi live-nya tapi tetap live untuk menampilkan suasana keindahannya teman-teman ya kita sudah masuk lagi ke dalam muaranya ini dia kelihatan Erwan long jodok restonya ini kita sambil prepare persiapan buka puasa dengan air dari barik lana ini kalau sore banyak orang-orang kalau malem banyak orang-orang mancing sini kalau sore banyak orang-orang ngambuburit ya biasanya dulu opsinya tuh ngambuburitnya ke mercusu arsono tapi kejauhan jadi sekarang opsinya ngambuburitnya di sekitar ini udah mantap banget ya dan kita sedang mau masuk ke jembatannya teman-teman bawah jembatan long jodoknya kita sudah mau masuk ke bawah dek lanceng teman-teman wah ini arusnya kuat sekali ya sampai peraunya melintir nah di bawah ini ada burung seriti atau burung walet nah kalau kalian nonton video saya sebelumnya yang malam-malam itu kayak nggak kelihatan disitu ada pulau ya semacam kayak pulau kecil di tengah muara sungai ini ini yang saya masuk pulau nya Terman bisa dilihat teman-teman ya saya mau ngambil view juga ya ini udah biru ya udah biru kelihatan nah disini airnya udah tenang nah ini saya masuk teman-teman seperti kayak pulau tapi sebenarnya bukan pulau tapi gundukan bakau-bakau nah ini kita takut terbalik sementara dulu sini karena di depan itu ada banyak jaring teman-teman takut nyangkut peraunya tapi nanti kita kalau sudah di launching ya kita sampai ke sana ke selatan teman-teman ya nah itu dia dek lanjungnya kita sepertinya persiapan untuk mendarat ke dek lanjungnya kalau kelompoknya rumah makannya ke sini ada burung dadali guys kekumpulung ngambilnya gimana ini ya kasihan selamatkan ini nih ada jaring gak ini kita coba akan menyelamatkan burung dadali yang kecebur susah banget teman-teman susah-susah banget ini karena airnya ada jaring gak yang baik lebih mudah ya 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 Ayo burung sini burung Karena harusnya ini kuat banget ini Gak bisa Mohon maaf Karena harusnya kuat banget sini Kasian Oke guys sudah gak kerasa Ini kita ternyata sudah Beduk mahrib saatnya kita berbuka kuasa Kita batalkan kuasa Ini kita minum air dari Bariklana Matap ya Acara ini kita disupport langsung oleh Longgolabda Cresto dan air Bariklana Oke kita batalkan kuasa Bismillahirrahmanirrahim Jadi konsepnya kenapa namanya kok Bariklana ini Karena Bariklana ini kan keberkahan Jadi ada keberkahan di setiap tetesnya Nah guys karena ini hari sudah makin malam Jadi lampunya didukin dan sana itu barat ya Matahari tenggelam sudah merah banget koronanya Ini kita Alhamdulillah sudah buka puasa disini Lampunya terang banget lumayan Nah ini kita sekarang langsung mau balik Ke Jermaga untuk sholat dan Ya kita akan akhirnya videonya disana nanti temen Oke guys ini kita sudah kembali ke daratan Semua peserta yang ikut wisata susu sungai dan kemuara Sudah mulai naik ke atas Kita langsung menuju ke gazebo nya temen Ke rumah makannya Oke guys sekarang ini kita sudah selesai Wisata susu perawanya dan kita sudah kembali ke rumah makan Ini kita ada di pojokan ya Rumah makannya ada di sebelah sana temen Jadi kita biar private Disini kita misah karena rame banget Jangan di gazebo-g gazebo tuh rame banget ya Udah visi orang yang pada boomer Oke mungkin videonya cukup sampai sini dulu Kita jumpa lagi di acara dan agenda berikutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton